Kalau denger bunyi kayak gini, jadi keinget sama apa, ayo? Jadi Nokia baru aja ngerilis HP terbarunya yang bakal bersaing di pasar entry level, harga 1 jutaan di Indonesia. Namanya itu Nokia C12, seri C terbaru dan yang paling terjangkau saat ini setelah C31 dan C21+. Tapi, yang satu ini itu unik loh. Kenapa? Yuk kita bahas lengkapnya soal Nokia C12 di video ini. Let's go! Nah, pertama kita cek dulu ada apa aja di dalam kotak dari Nokia C12 sendiri. Di paling atas kita dapat unit Nokia C12-nya, terus kita lanjut aja ke bagian bawahnya itu kita dapat casing silikon transparan, ada manual book, dan ada kartu garansi yang lengkap. Lanjut lagi ada kabel charging yang masih micro USB dengan adapter charger 5W, dan ada headset dengan kabel audio jack 3,5mm juga. Nah, ini dia Nokia C12-nya yang warna charcoal. Bodinya itu punya tekstur garis-garis gitu yang bikin permukaannya nggak nempel sidik jari. Bahannya sendiri masih berasa plastik, tapi solid ya buat kita genggam kayak gini. Detail samping-samping HP-nya ada micro USB port dengan mic di bagian bawahnya, terus di samping kanan itu ada volume up and down dan power button sama audio jack itu di bagian atas dari HP-nya sendiri. Dan pas kita boot, ada bunyi ikonik Nokia yang kayak gini. Hal pertama yang langsung ketara dari Nokia C12 adalah bodi bagian belakangnya yang bisa dibuka tutup. Jadi pas nih, dengan usulan peraturan baru dari Uni Eropa, yang mewajibkan untuk HP-HP keluaran baru itu punya baterai yang bisa dilepas-pasang. Nokia itu brand dari Finlandia kan? Eropa juga kan? Nah, dengan desain yang kayak gini, sebenernya banyak juga benefit yang bisa kita dapetin. Yaitu gonta ganti SIM card dan SD card itu lebih simpel karena nggak butuh SIM ejector buat colok SIM tray-nya. Ya, yang mana gue itu sering hilang banget tuh tuh. Kalau misalkan udah pegang SIM ejector, karena ukurannya kecil banget. Slot SIM card-nya juga dikasih 2 dan tetap ada tambahan micro SD card. Buat expand kapasitas penyimpanannya jadi lebih gede. Internal storage-nya sendiri itu di 64GB, dengan RAM di 3GB plus 2GB extended RAM, dan pake OS Android 12 yang Go Edition. Nah, OS ini tuh semacam versi Lite dari Android 12. Tampangnya lebih simpel, stok Android gitu, biar lebih enteng juga. Gampang nih, dipahami dan buat digunakan untuk orang tua itu seharusnya mereka lebih mudah itu ya, untuk beradaptasi dengan interface-nya. Buat kebutuhan harian, kayak social media, nonton video YouTube, dan belanja-belanja di e-commerce, itu juga masih oke, walau terkadang masih perlu tunggu load-nya dikit, itu ya pas lagi baru masuk ke apps-nya. Jadi kapasitas RAM 3GB-nya itu berasa cukup untuk kita gunakan sehari-hari. Nah, kalau untuk main game gimana, yang enteng-enteng kayak Mobile Legends itu tetap bisa kok. Nah, karena interface-nya pake yang Go Edition, jadi pengaturan di HP-nya itu lebih terbatas ketimbang Android 12 biasa. Kayak Widgets itu belum ada di sini. Tapi buat ganti-ganti wallpaper, navigation bar, atau ukuran font itu tetap bisa di HP-nya. Nah, satu lagi buat update, kita dapet 2 tahun buat pembaruan sistem keamanan ya. Nah, layarnya sendiri ini punya ukuran yang cukup gede di 6,3 inci, jadi lebih leluasa buat kita pake nonton video, atau buat orang tua yang pengen tulisannya, font-nya itu gede-gede gitu di HP. Tingkat kecerahannya juga lumayan terang, jadi digunakan pas siang hari itu tetap aman. Yang jadi catetan itu di bagian speakernya, yang posisinya itu ada di bagian belakang. Jadi suaranya menurut gue itu kurang kenceng gitu ya. Biasanya gue naikin volume sampai ke sekitar 70%, baru kedengeran pas. Cuman pas kita pake buat nonton video, itu kan kita jadiin horizontal gitu ya. Nah, speakernya itu ketutup sama jarinya gue, karena cuma ada satu doang nih, untuk speakernya yang ngadep ke bagian belakang. Untuk urusan biometrik sendiri, smartphone ini nggak ada fingerprint sensor ya, jadi cuma mengandalkan fitur face unlock-nya aja, yang mana jadi kelemahannya itu di posisi gelap, itu dia bakalan agak susah untuk mendeteksi wajah kita. Jadi ujung-ujungnya harus masukin password gitu secara manual. Nah, soal kamera, HP-nya itu pake masing-masing satu lensa di bagian depan dan di bagian belakang HP-nya. Kamera yang di bagian belakang itu punya 8MP, yang udah ada fitur HDR, Night Mode, sama autofocus-nya juga ada. Sedangkan kamera bagian depannya itu 5MP, yang kita gunakan juga sebagai face unlock tadi. Dan buat hasil-hasil fotonya itu kira-kira kayak gini. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Nokia C12. Dan di bagian kamera depan dan belakang itu gue pake resolusi di Full HD. Ya, dua-duanya ada resolusi Full HD. Dan kira-kira kalau misalnya kalian lihat, ini gue lagi jalan di kamera belakangnya. Yang ini gue tes di semping sebelah gue. Dan ya, gitu lah. Gimana menurut kalian soal kualitas dari video dan suara Nokia C12? Nah, jadi overall buat kalian yang mungkin lagi nyariin HP kedua buat kebutuhan mendasar, atau mungkin mau dijadikan hadiah untuk orang kesayangan orang tua yang fans dengan brand Nokia dari dulu, HP Nokia C12 ini bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian. Bodi belakangnya yang bisa dilepas-pasang itu bikin lebih mudah buat kita untuk gonta-ganti SIM card dan microSD card. Interface-nya juga simple dan clean jadi lebih mudah untuk beradaptasi dengan HP-nya. Plus kita juga dapet jaminan pebaruan sistem keamanan itu sampai 2 tahun. Notes-nya itu ada di bagian pengecasan yang tergolong lama di 5W. Dan masih pake jenis microUSB juga. Nokia C12 ini sudah dijual resmi di Indonesia dengan harga 1,3 jutaan yang bisa kalian cek di Nokia Mobile Official Store, Shopee, dan Tokopedia. Atau lengkapnya itu gue cantumin aja link-nya di kolom deskripsi. So, gimana pendapat kalian soal Nokia C12? Boleh banget untuk ditulisin di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di sana ya, di bawah situ. Oke? So, buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk di-like, jangan lupa untuk subscribe juga, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin HP-HP Nokia baru. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao.